oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Don Yassar dalam channel karapan sapi madura alhamdulillahirrohmanirrohim teman-teman ya kali ini bisa dikatakan ini informasinya mungkin ya sangat berharga sekali teman-teman karena simak nanti ya sampai selesai jangan di skip videonya karena ini mengenai karapan sapi ya teman-teman bisa dikatakan ini sejarah karapan sapi yang berada di Kabupaten Sumeneb teman-teman dan di samping saya ini dengan Bapak siapa? Bapak Didik Supriyono oh Bapak Didik saya panggilnya Bapak Didik ini sebagai Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa mana Pak? Kepala Desa Langsar Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumeneb Kecamatan Seronggi Pak ya? iya desanya Langsar ini tadi saya sempat nge-video sedikit mengenai ada event event kalau kita biasanya youtuber kerapan sapi itu biasanya kerap disahkan gitu nah ini eventnya seperti apa ini Pak? ini kerap tangke kerap tangke aslinya aslinya itu kerap tangke kerap tangke karena sapi itu dipajang dihiasi sedemikian rupa iya sehingga menarik bagaimana citra kebudayaan khususnya di desa kita iya desa Langsar menciptakan suatu adat budaya yang sejatinya itu tidak bisa hilang sejatinya tidak bisa hilang oke jadi ini merupakan adat budaya berarti beda ya Pak? bisa dikatakan ini kerap tangke sama kerapan sapi itu beda? beda kalau kerapan itu rata-rata yang dibilang dengan kerapan itu itu lari cepat iya jadi sapi dihadapkan itu diadu diadu iya betul diadu cepatnya larinya iya kalau kerap tangke ini kita hanya memajangkan kayak seperti ada daerah-daerah ruberu ini kayak sono cuma di sini bukan sono bahasanya karena kalau sono itu identik dari betina betina kalau di sini biangnya oh biangnya berarti yang istilahnya kalau sapi betina itu kan cuma di jalan kaki kalau ini gimana ini sama juga mas jalan kaki hiasannya lebih rame dan lebih bagus menurut saya lebih bagus ketimbang sono dan juga nanti setelah kita start dari start timur ke barat itu sapi kan dipajang juga ada yang nonton berikut ada yang membantu juga menjaga sapi berikut dengan iringan sarone setelah ke barat nanti pas ada tenda yang disambut dengan gamelan berarti di sana ada gamelannya kerawitan itu disambut dengan sinden itu nanti kata orang sininya tocek jadi sapi itu sapi itu dipajang dipajang diam jadi itu baru itu dimulai dengan kata orang sini tangteng di tangteng kalau bahasanya joget joget ya bahasanya joget berarti sebelum dimulai sebelum dimulai itu istilahnya kalau di kerapan sapi adaptasi berarti ini cuma di tengah lapangan tangteng sama semua kru-kru atau pemilik-pemilik sapinya pemilik sapi nanti juga masuk di dalam bedok karena ada bedok khusus bedok khusus istilahnya di tempat pacuannya itu setelah selesai disitu nanti eh paceng lah kata orang sini setelah selesai paceng itu nanti ada dari tuan rumah itu ada souvenir kok souvenir semacam penghargaan penghargaan setelah atandeng pak ya itu mendapatkan souvenir semacam penghargaan penghargaan cuma mulai dari dulu-dulu mas kerapan sapi itu baru sekarang ini yang memang saya selenggarakan intinya agak meriah biar kebelakang adat budaya kerap tangke ini terus berlanjut jadi tahun ke tahun itu biar mengingat intinya mengingat dasar dari budaya kita itu berawal dari petani yang identik dengan harta yang kita miliki itu kalau petani itu kan sapi sapi iya mohon maaf pak ya kita potong soalnya teman-teman itu kembali ke mendapatkan souvenir setelah mendapatkan souvenir ini kan sapi seperti ada kelelesnya atau bahasa indonesinya kereta teman-teman seperti biasa itu nanti apa dilepas pakai joki ada jokinya terus pakai istilahnya kalau di kita coraco gitu ada rekeng itu ada sama cuma itu tidak keseluruhan sapi ada yang dilepas ada juga yang gak dilepas ada yang digandeng juga gak ada yang digandeng tergantung yang punya sapi karena kerap ini kita berangkat dari niat sendiri soalnya kerapan ini tidak ada berupa undangan undangan cuma kita waro-waro bahwa tahun ini bulan ini ada ada kerap kerap tangke malah antusiasnya sekarang ini lebih lebih meriah karena saya dengar ini lebih dari 40 pasang sapi dan itu pun rata-rata itu 1 meter ke atas tingginya ada ukurannya berarti ada jadi ada 1 meter ke atas itu untuk berarti sapi besar sapi besar sapi kecil maksimal itu untuk kan 1 meter kecil tadi punyanya bapak kades ini kayaknya sudah hampir 140 150 lebih kalau yang saya itu sudah mentok itu sudah dikategorikan barat kalau tinggi itu sudah paling tinggi kalau dilihat dari umur itu sekitar 8 tahunan waduh sapi jadi jadi sepi itu istilahnya ada yang dilepas ada yang tidak dilepas dan bisa dikatakan ini cuma kayak euforia kan seperti itu intinya ngamantani sapi oh ngamantani sapi kita flashback ke belakang mbak ya mohon maaf sebelumnya bapak kades untuk sejarahnya ini di desa langsar sendiri apakah mohon maaf ya dari pengesepu pengesepu sini apa ini memang ada dan untuk dari tahun berapa apa ini kan tujuan saya kesini pak saya itu kan di bidang karapan sapi maksud dan tujuan saya itu apakah ini dari asal usul karapan sapi itu dimulainya dari hal yang seperti ini sampai ke karapan sapi yang modern seperti sekarang karena kalau kerap tangke ini sudah kisaran tahun 65 ini sudah ada 65 ada sebelum ada karapan itu memang awalnya ini kerap tangke karena dihiasi itu dan soalnya biang ada modern sekarang tahun ke tahun itu lebih maju dan berkembang jadi berhadapan dengan era yang baru jadi kaleles lah iya kaleles kaleles kereta itu sudah berubah diganti berubah makanya itu ada kerapan mas jadi beda ya kerapan sama kerapan itu beda tapi dulu masih tahun 70-an itu itu kerap itu kerap tangke itu ngadu aduan itu kalelesnya itu pakai seperti itu oh semua berarti untuk yang dulu seperti itu modelnya itu makanya ada modernisasi lah intanya perbaharuan jadi tahun ke tahun lebih berkembang sehingga mungkin dinilai dan dipakai itu lebih simple lebih enteng daripada pakai kaleles jengka oh berarti itu namanya kaleles jengka iya mohon maaf ya ada bentuknya itu jengka bukan kaleles jengka 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 kalau sekarang itu kan kalau karapan itu pakai gulu iya dulu berarti untuk di desa langsar sendiri apakah ini event tahunan untuk kerap tangke apakah itu terus pertanyaan kedua apakah ini merupakan agenda tahunan dan dalam acara apa diadakannya ini itu kalau acara yang seperti ini yang sekarang yang saya ini ada dua saya bicara akhir musim penghujan intinya panin terakhir panin terakhir seperti itu yang kedua inisiatif karena sudah beberapa tahun ini tidak ada kerapan jadi biar ada pengingat intinya ada dasar karena suatu budaya itu tidak bisa hilang jadi jadi saya selaku kepala desa di sini juga ikut andil meneruskan adat budaya yang seperti nanti yang akan digelar biar tidak punah jadi kalau memang seumpamanya untuk tahun depannya yang mengadakan itu tidak ada insyaallah dari saya mewakili bapak saya insyaallah saya nangke lagi siap biar istilahnya ini merupakan budaya asli di desa sini biar tidak punah soalnya mohon maaf saya itu dari pemekasan ya teman-teman tahu sendiri walaupun saya itu sampai ke pulau sapudi entah di jawa kan ada kerapan sapi di jawa itu ada maksudnya ini asalnya dari kerapan sapi jadi dari zaman dulu aslinya seperti ini saya simpulkan terus menjadi ke jaman modern seperti sekarang dan bapak kades ini atau bapak kelebun ini teman-teman itu mempertahankan bahwa bisa dikatakan ini loh originalnya kerapan sapi berarti ini lintasannya pak mohon maaf kalau di kerapan sapi itu kan sekarang 225 meter dan itu ada lintasan sendiri kalau ini apakah ini buatan dari istilahnya sawah yang tadi habis panen itu atau memang ada lapangannya tidak memang itu sawah setelah sisa panen lapangan lapangan khusus untuk karapan yang sekarang jadi kalau seumpamanya ada yang mau nangke lain ini itu pindah jadi tanah tanah pribadi bukan bukan lapangan permanen terus untuk itu biaya kan mohon maaf pak ya ini biayanya dari bapak terus kalau kerapan capi itu kan ada biaya pendaftaran dan lain-lain kalau ini bagaimana pak enggak ada enggak ada pendaftaran kalau terkait biaya yang saya selaku tuan rumah itu biaya pribadi demi untuk melestarikan adat budaya ini berarti ini namanya kerap tangke berarti kerap tangke teman-teman oke jadi oh iya ini kayak yang seperti lewat sekarang pak ya mohon maaf itu dari tadi saya nyampe nya itu pagi pak ya itu keliling desa bukan keliling desa ini yang punya saya ini ada yang yang memelihara yang merawat bapak punya sapi di rumah yang lain gitu maksudnya di kandang orang lain tapi sapinya bapak jadi istilahnya di di kirap atau di bawah ya giling gitu jadi dijemput untuk berkumpul disini nanti semuanya setelah nyampe semuanya sapi saya itu sama-sama berangkat ke lapangan ke lapangan berapa pasang semuanya ini untuk sapi bapak kalau yang lumayan besar itu 8 pasang 8 pasang kalau yang kecil 4 pasang waduh ini 12 pasang 12 pasang ini semakin bertanya bertambah ini pertanyaannya untuk biaya berarti mohon maaf ya harganya untuk sapi ini beda dengan sapi petani beda soalnya ini juga sapi untuk bakalan bibit biang oh bakalan bibit biang jadi rata-rata yang anggaplah yang kontes nanti yang pamer nanti itu itu memang di apa di diajub maksudnya diteruskan untuk jadi biang maksudnya jadi pejantan nanti jadi gini Pak ya berarti ini ada unsur peningkatan ekonomi seumpamanya nanti ada sapi petani bagus harganya mungkin berapa lah kalau punya bapak itu berapa harganya yang besar yang besar rata-rata kalau yang besar yang punya saya itu 30 ke atas 30 ke atas jadi milik petani yang sapinya posturnya bagus istilahnya bisa dijadikan biang berarti itu lebih mahal lebih mahal kalau harga pasaran itu biasanya 20 juta kalau bagus dengan postur bodi jadi ruas-ruas tulang itu bagus jadi itu kalau harga pasaran 20 juta itu bisa nanjak ke 30 tapi setiap hari tidak dikasih jamu seperti sapi karapan dikasih juga mas cuma tanda tiap hari istilahnya palingan kalau untuk sapi karapan itu kan sampai 25 sampai yang 100 kalau ini tidak jadi kadang dua hari sekali kita kasih satu sapi itu lima lima ya kan jadi biang biar stamina nya soalnya juga menguntungkan mas kalau kawin itu kan yang punya betina itu kan ngasih ke penjantan itu yang punya itu kan ada yang ngasih 150 ada yang 200 ribu kawin untuk mengawinkan mungkin teman-teman yang nonton tadi itu lihatnya cuma hanya hal seperti itu di Bali itu teman-teman di Bali kemeriahan ini itu sebenarnya terselip faktor ekonomi di maksudnya warga-warga sekitar kan seperti itu dia punya sapi pejantan bisa tadi dijadikan biang terus kalau sapi pejantannya itu bagus mau dijual harganya itu bakal meningkat meningkat dan juga keuntungannya beda sapi kalau sudah ada seperti ini tahunan iya sapi itu banyak mas banyak perbedaan karena biasanya sapi itu kalau kalau sapi tidak seperti kayak ini sapi pameran untuk masuk ke krap tangke itu kan tidak pernah keluar kandang di dalam kandang di kandang terus kalau ini kan beda jadi keluar mandi jadi bersih steril istilahnya perawatannya juga istimewa sekali meskipun kulit itu kinclong bahasanya glowing terus ini ya teman-teman dan kato kerapan sapi itu memang identik mohon maaf dengan kekerasan berarti ini nanti pak untuk reken itu apakah reken yang tumpul atau bagaimana soalnya ini kan tidak terbiasa diadu kecepatannya cuma ya seperti cuma euforia sampai garis winis kalau reken itu sama dengan kerapan kerap sama kerapan itu sama kalau reken soalnya kalau sapi itu hanya kalau ada reken tapi tumpul tidak lari tetap berarti tetap tapi apa ya kita selipkan memang bukan kekerasan ya teman-teman karena apa sapi itu dikasih jamu ya bahkan tadi katanya bapak kades ini sapinya itu glowing oke seperti itu ya teman-teman untuk tahun-tahun selanjutnya mungkin akan jadi agenda ya agenda siap teman-teman semoga kalau masih panjang umur amin amin sehat terus ada rejeki insyaallah bulan 10 ada lagi bulan 10 ada lagi bulan 10 tahun 2024 siap teman-teman yang penting tujuannya ya tujuan inti dari percakapan percakapan kita ini kerap disaya untuk sebenarnya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan euforia dan euforia itu tidak memakan biaya yang mora tapi biayanya cukup mahal tapi itu kembali nanti putaran ekonominya harga sapi biang di sekitar khususnya desa langsar itu akan meningkat terakhir Bapak Kades untuk euforia sendiri Bapak Kades ini sebagai tuan rumah dari masyarakat sekitar ini bagaimana ketika mengandakan ini ini pertanyaan pamungkas cuma kalau ada seperti ini yang antusiasnya sangat luar biasa kebanyakan rata-rata makanya untuk satu desa ini sekarang kan lebih dari 40 ekor sapi yang 40 pasang 40 sapi pasang yang akan dipajang berarti 80 sapi jadi itu bakal biang bakal penjantan dan sudah ada yang siap ini keren sekali ini teman-teman mungkin di youtube saya baru pertama kali seperti ini teman-teman jadi itu pertanyaan pemungkasnya teman-teman terima kasih bapak kades ini bapak kades namanya tadi didik supriyono bapak kades didik supriyono itu kepala desa langsar oke teman-teman oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton terima kasih saya ucapkan juga kepada bapak kades sudah menerima kami sehingga saya sebagai pemuda bisa menyampaikan sebuah informasi mengenai salah satu cagar budaya madura yang bisa dikatakan ini kerap tangke teman-teman judulnya gitu soalnya kemarin itu mohon maaf saya salah pak saya itu bilangnya kerap tisa gitu jadi ini kerap tangke teman-teman seperti itu oke terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe youtube channel dunia sar dan share di grup facebook teman-teman dan ini akan tayang juga di facebook di halaman karapan capi madura oke oke sekali lagi jangan lupa like komen dan subscribe youtube channel dunia sar salam sampai buru sampai mikir terima kasih pak kades wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam jika teman-teman ingin membuat jersey kerapan sapi langsung saja ke silver 21 aparel silver 21 aparel melayani jersey printing sablon kaos dtf serta kaos polo tidak hanya jersey kerapan sapi saja jersey tim olahraga racing serta banyak yang lainnya tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi satu-satunya yang ada di madura dan mesin sablon dtf paling besar di madura yuk langsung datang ke silver 21 aparel yang beralamat di jalan keihaji amin jakfar nomor 34 pemakasan teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami kami juga melayani pemesanan secara online tentunya dengan desain gratis langsung hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini terima kasih